Rencana Creepy Kentang Ya Tuhan, apa ini? Rambutku terlihat aneh. Ini sangat memalukan, aku tidak bercanda. Aku tidak akan datang ke sini lagi. Nyonya! Nyonya! Sih, aku dengar penantaran rambut ini jenius. Dia mendapat penghargaan tiga pintar dari Miss Sally. Ini aneh, kenapa Barbara Shopbread bisa melakukannya? Wilt! Wilt, sudah berapa kali kubila? Kenapa kau melakukan kesalahan yang sama? Tidak, iuh. Tuan Brett memarahi pegawanya di depan pelanggan. Kau sudah melakukan kerja yang bagus. Kau memang karyawan teladan. Apa? Kerjamu selalu bagus. Bahkan Tuan Brett yang galak dan teliti memberinya pujian. Pasti dia bekerja dengan sangat baik. Kalau begitu, tentu saja aku tidak akan menyanyiakan bakatnya. Ada apa dengan dia? Tuan Brett, sampai jumpa. Aku segera pulang agar bisa bermain game bersama Cheese. Hei, Wilt. Oh, pemilik barbershop master potato chips. Itu benar. Bisakah kita bicara sebentar? Bicara sebentar. Wilt, apa kau pernah berpikir untuk bekerja di tempatku? Bekerja di tempatmu, Tuan? Tidak. Ayolah, coba pikirkan lagi. Kau akan kugaji dua kali lipat jika berkeja di tempatku. Dua kali lipat? Tidak hanya itu. Kebutuhan hidup, kesejahteraan, dan segala macam liburan. Aku rasa aku tidak bisa. Aku suka bekerja dengan Tuan Brett di barbershopnya. Karena itu aku tidak akan bekerja denganmu, Tuan. Sampai jumpa. Bukan hanya luar biasa, tapi dia setia juga ya. Sekarang aku menjadi lebih menyinginkannya. Walaupun aku sangat suka uang, tapi aku tidak mungkin menyianati Tuan Brett. Halo! Ini pemilik rumah! Kapan kau bisa membayar sewa? Ini sudah sebulan. Aku minta maaf. Silahkan pergi jika kau tidak bisa membayar sewa akhir minggu ini. Baik. Ya, halo. Hah? Ibu butuh operasi dan kau kekurangan uang. Baiklah. Aku akan segera kirim uangnya ya. Oh tidak. Aku belum membayar tagihan listrik. Ada tagihan gas! Halo, apa ini Tuan Potato Chips? Tuan Brett, Wilk meninggalkan surat untukmu pagi ini. Apa yang ia katakan? Dia bilang dia berhenti hari ini. Baik. Kalau begitu kita mulai kerja. Aku akan merekrut pegawaiku sendiri satu hari nanti. Aku harus menjaganya dengan baik. Tapi kenapa dia belum datang juga? Tuan Potato Chips! Maafkan aku, aku terlambat. Dengar, Wilk. Kenapa kau terlambat di hari pertama bekerja? Bagaimana? Karena toko potato chips lebih jauh dibanding babershop Tuan Brett. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Rumahmu jauh dari sini. Itu masalah. Tunggu sebentar. Apa ini? Sebuah lumosi mewah untukmu. Mulai sekarang kau berangkat bekerja dengan ini. Terima kasih banyak. Juga supirnya akan menjemputmu dari rumah. Baiklah. Kita akan mulai dari mana? Baiklah. Kau ingin aku bersihkan yang mana dulu? Tidak, tidak. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan menyanyiakan bakatmu ini. Ini. Gunakan ini untuk menata rambut. Aku? Menata rambut? Apa kau yakin? Tentu saja. Ayo, Wilk. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Ayo, cepat. Kita kedatangan pelanggan. Apa yang harus aku lakukan? Aku belum pernah menata rambut. Lakukan saja lah. Apa yang kau lakukan pada rambutku? Aku tidak akan pernah datang lagi. Bahkan. Nona. Wilk, kenapa kau lakukan itu? Ini hari pertama aku bekerja jadi tanganku masih kagu. Apa? Tangan mukaku. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Tuan. Tuan ku tak berchips untuk apa ini? Kenapa kau bertanya? Aku panggil mereka untuk melemaskan ototmu. Kalau kau sudah baikkan, kau boleh bekerja lagi. Terima kasih banyak. Ponselku rusak, tidak bisa dipakai lagi. Handphonemu rusak? Kau bisa pakai punyaku. Wow, terima kasih. Aku lapar. Apa kau lapar? Ayo kita beli sesuatu. Silahkan. Juicy seharusnya dimakan di restoran Jepang asli. Dimakan untuk makanannya. Aku merasa ngantuk setelah makan. Mengantuk? Tidurlah di tempat tidur ini jika kau mengantuk. Wah, terima kasih banyak. Ini menggelikan. Ini menggelikan. Apa dia benar pegawai yang hebat, ya? Hei, Wilk. Ya? Aku akan pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Tolong jaga tokoku. Aku akan segera kembali. Baiklah. Apa yang harus kulakukan jika tidak ada pelanggan? Istirahat saja. Aku tidak ada masalah dengan hal itu. Bolehkah aku undang teman-temanku untuk datang ke sini? Dia ingin melihatku. Hmm, baiklah. Itu tidak masalah. Wow, terima kasih. Jangan khawatir. Jangan lupa promosikan tempat kita pada teman-temanmu. Baik, Tuan. Haa, senang ada yang menjaga tokoku. Aku tidak perlu khawatir. Tidak. Selamat. Selamat. Aku yakin ini sudah akan sama. Oh, ya benar. Tanganku sakit sekali hingga rasanya aku sekarat. Sekarang, aku akan hilang sekali lagi ya. Kalian harus lakukan yang sudah kalian lakukan. Tuan Potato Chips, Anda sudah kembali? Wilk, apa yang terjadi? Astaga, kenapa salonnya jadi berantakan? Tuan Master Potato Chips, Anda bilang aku boleh mengundang temanku, jadi kuundang mereka. Tapi sesuai sebilang dia ingin datang juga, jadi aku mengajaknya. Dan aku pikir menyenangkan jika Choco juga datang. Ah, dan pijat rapisnya, aku berteman baik. Aku tidak tahan lagi! Brad, jelaskan apa yang terjadi dengan Wilk. Aku tidak mengerti yang kau katakan. Kau tidak mengerti. Dengar, salon kami jadi berantakan karena Wilk. Aku ingin tahu kemana dia pergi, jadi dia pergi ke tempatmu. Ini semua salahmu kau, Brad yang menyebalkan. Kau harus mengambilnya kembali. Kau yang membawanya pergi, kan? Semoga berhasil. Kau bisa mengatasi ini. Tapi di mana Choco dan Sosis? Kau, kau roti panggang yang sombong! Kemana tuang Potato Chips pergi? Kuat, Brad! Kau tutup panggang! Kau menyalakanku! Kau menyalakkan lagi. Apa karena? Karena aku? Kembalikan Wilkku. Barbersuk kami tidak bisa jalan tanpanya. Relakan saja dia. Aku tidak bisa lepaskan pegawai seperti itu. Pergi dari tempatku. Kau memang kau merupakan salah. Kau bisa mengambil Choco, tapi jangan, Wilk! Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Tuan Potato Chips! Aku tahu sudah bersikap baik kepada aku. Tapi Tuan Potato, aku tidak menyukai kekerasan. Aku tidak bisa bekerja dengan pria sepertimu. Aku tidak bisa. Tolong maafkan aku. Tidak. Tuan Brad, kau tidak apa-apa. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, Tuan Brad. Tuan Brad! Seperti biasa, tidak ada pelanggan sama sekali. Wilk! Wilk! Kerjakan dengan benar! Ku bilang kerjakan dengan benar! Tuan Brad! Makan aku! Aku tidak akan melakukannya lagi! Tidak terlalu buruk bagiku. Ambilkan aku benda itu sekarang! Iya! Siap, Tuan! Robot Wilk! Kuharap ada sedikit ruang untuk Muffin di dalam sana. Kuharap begitu. Kenapa Brad banyak sekali pelanggannya? Ya itu kan masih pemula. Wilk! Berapa kali harus kukatakan? Kau salah ambil krim coklat dan stroberi lagi. Tapi keduanya kan krim. Si Wilk itu benar-benar tidak tahu. Hah? Itu memberiku ide. Aku ini jenius. Hei Awil. Boleh aku minta waktumu sebentar? Hei Papa Toto Chip. Aku dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada apa? Ya aku melakukan pembersihan musim semi. Dan aku menemukan setumpuk video Donut Ranger. Kau punya Donut Ranger? Oh iya dengan komentar sutradara dan semuanya. Komentar sutradara? Boleh aku menontonnya? Dia mengambil umpanya. Aku tidak tahu kau punya lab seperti ini. Aku merasa seperti di dalam film. Hei itu karena aku memang jenius. Aku lulus makna cum laude dari Tutter Steak. Kau tahu? Oh ini dia. Video ada di sebelah sana. Selamat menonton. Terima kasih banyak. Donut Ranger aku datang. Apa yang terjadi? Hahaha. Kau benar-benar percaya. Ngomong-ngomong soal susu kentak. Oh Papa Toto Chip lepaskan aku. Aku bisa terlambat pergi kerja. Bekerja? Jangan khawatir soal pekerjaan. Aku sudah atur penggantimu. Inilah dia robot Will. Maksudmu robotnya yang pergi bekerja dan bukannya aku? Ya. Dengan begitu kau bisa menonton Donut Ranger seharian penuh. Tapi mereka menungguku di tempat kerja. Aku yakin tidak ada komentar sutradara di sini. Aku akan beri waktu dua detik lagi untuk Will. Aku sampai Pak Brad. Will kenapa kau datang terlambat? Waktumu tidak cukup untuk beres-beres. Bersih-bersih. 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 Halo Pak. Aku akan ambilkan teh hitam untukmu. Baiklah. Teh hitam. Teh hitam. Teh hitam. Hanya perasaanku saja atau Will kelihatan agak berbeda hari ini? Ya, dia melakukan semuanya dengan benar. Master Brad, ini teh hitamu. Oh, terima kasih. Oh, rasanya. Aku akan menjadi penjaga kunci rahasia. Kau benar-benar lebih baik, Will. Teruskan kerja bagusmu. Kau terlalu baik. Robot Will berfungsi seperti yang aku rencanakan. Dan sekarang waktunya untuk mengubah roti menjadi remah roti. Pak Potato. Kau benar-benar buat aku kaget. Apa yang kau mau? Apa aku boleh minta minum? Ini. Ini airnya. Apa kau bisa memberiku soda saja? Soda. Karena aku sudah punya soda, aku mau makan pizza. Apa kira-kira aku bisa pesan kataku pizza? Baiklah, aku ingin pizza diantar segera. Pastikan ada keju ekstranya. Tolong dibuat dengan ekstra keju ya. Bisa dengan atasan daging dan makanan laut. Tidak. Wil, teknikmu meningkat dengan cepat. Aku mempelajari darimu, Master Brad. Akhirnya semua usahaku memberikan hasil. Ada yang aneh di sini. Tidak. Pak Potato, Chip. Apa? Apa lagi sekarang? Aku makan terlalu banyak. Apa bisa ambilkan lactate untukku? Aku sudah tidak tahan lagi. Begitu robot menyingkirkan Brad, kau akan jadi susu kade luar. Apa? Aku akan menyingkirkan papret? Benar sekali. Brad akan jadi roti panggang. Dan yang akan kulakukan adalah menekan tombol ini. Oh tidak! Setelah roti itu tidak ada, keripik akan jadi bintang utamanya. Kau mau kemana? Kau belum selesai menata rambutku. Hampir berhasil. Aku tidak bisa mengapainya. Apa yang harus kulakukan? Aku berhasil! Aku berhasil! Wil, ada yang bisa aku bantu? Master Brad, aku akan memijat kepalamu sekarang. Fijatannya pasti terasa enak. Aku harus lakukan sesuatu! Ini pasti remote yang mengendalikan robot. Aku harus gunakan ini untuk menghentikan robotnya. Master Brad, apa kau suka pijatannya? Ya, pijat adalah keahlianmu yang paling utama. Apa kau ingin aku tekan lebih keras? Hentikan! Tunggu, sejak kapan ada dua Wilks? Pak, hati-hati. Itu adalah Wilk palsu. Dia itu versi robot aku yang dibuat oleh Pak Potato Chip untuk menyikirkanku. Jangan dengarkan dia. Aku Wilk yang asli. Bagaimana caraku mengetahui mana yang asli dan palsu? Kapan aku menonton episode 27, Donut Ranger? Aku akan mencari datanya. Episode 27 tidak ada. Donut Ranger selesai di episode 26. Itu artinya Wilk palsu adalah palsu. Tapi dia menyuruhku melakukannya. Aku akan memotong semua kulit kalian setelah aku akan bakar kalian. Tolong, tolong jangan sakit di kami. Pak Brad. Jangan khawatir. Aku bisa hentikan robot itu dengan remote kontrol ini. Selamat jalan, penipu. Tidak. Wilk, kenapa kau menyalakan pendingin udaranya? Tunggu dulu. Kenapa ini tidak menyala? Dasar kartun payah. Itu remote pendingin udara. Jadi kau mencoba menyelamatkan dengan remote pendingin udara? Aku benar-benar minta maaf. Robot Wilk, ini waktunya untuk mengisi roti. Tidak bisa. Aku tidak akan biarkan kepenyakit di pamret. Sekarang serahkan remote-nya. Lepaskan aku. Aku akan hadapi kau lebih dulu. Aku akan melakukannya. Aku akan kocok kau jadi milkshake atau membekukan jadi es krim. Wilk, kau menghancurkan tropi emasku. Oh, maafkan aku, Pak Brad. Hasta la vista, Wilk. Tidak. Wilk, Wilk. Oh, rasanya sakit sekali. Kau tidak apa-apa, Pak Brad. Ya, kau juga tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa, Pak Brad. Tidak. Beraninya kau. Apa kau tahu betapa sulitnya aku mengendalikan robot itu? Pototo Chip, kau ditangkap. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Kalian tidak apa-apa. Ya, aku merasa lebih baik. Coto, senang bertemu denganmu. Ada yang aneh, jadi aku hubungi polisi. Tapi kelihatannya kalian sudah mengatasinya. Lepaskan aku. Bukan aku pelakunya, dengarkan robot itu pelakunya. Si ungi payah itu pikir dia bisa mengirim robot untuk mengalahkanku. Semua ini adalah salahku, Pak Brad. Andai aku tidak pergi menonton Donut Ranger. Apa? Kau malah menonton Donut Ranger dan bukannya pergi kerja? Tapi robot Wig itu sangat ahli melakukan tugasnya. Itu benar-benar tidak baik, Pak Brad. Aku hanya bercanda. Chip, komputer milik Chip. Hari lain tanpa pelanggan. Permisi, apa ini salon? Tentu, Pak. Ini adalah tempat cukur terbaik di kota ini. Dikelola oleh satu-satunya keripukan. Ria? Sayang? Kau ke sana tempat cukur Brad? Hei, kau dengar Master Brad yang bekerja di sana adalah yang terbaik. Memang? Tidak ada tukang cukur yang lebih hebat di seluruhnya. Kau dengar? Jika kau tidak membuat janji dua bulan sebelumnya, kau tidak bisa masuk. Aku ingin dayang menata rambutku. Ayo cepat kita antri. Hampir saja kita masuk ke sana. Brad! Orang itu sudah menghancurkan hidupku. Andai saja aku bisa mengendalikannya. Tunggu. Ya, aku tahu. Habislah kau Brad. Akhirnya selesai. Keping komputer ini akan membuatku mengendalikan Brad kemanapun dia pergi. Keping pengendali untukku di sini. Dan aku perlu cara untuk menempelkan ini pada dahi Brad. Lalu dia akan melakukan apa saja yang kukatakan. Waktunya mempraktekan rencana besarku. Ya! Uh, bagus. Ya, 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 ya. Luar biasa. Sekarang waktunya kau rasakan pembalasanku. Baik, Brad. Bisnis semua akan keadaan luar, sah. Tamaskan. Ya, ya. Oh, stupid. Selamat datang di tempat cukur, Brad. Jorok, kenapa ada alat di sini? Ha? Berhasil, berhasil. Sekarang aku akan bersenang-senang. Awas, Brad. Pertama-tama kita harus merusak wajah itu. Apa yang... Hei, kau baik-baik saja. Master Brad, apa yang kau lakukan? Kau suka menari? Sekarang saatnya menari. Sekarang mereka sudah kehilangan akal. Masih ada banyak lagi. Kenapa dia biasanya seperti ini? Kenapa dia biasanya? Ibu, aku takut benar-benar ini. Kendalikan diri, Bapakku bertikahan, Nek. Rasanya sakit, tapi rasa sakitnya sebanding dengan menyabut taso Brad. Aku perlu istirahat sebentar. Tunggu, jangan membuatnya minum air. Hei, hanya saus pedas untuk Brad. Master Brad, jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Kau menyukainya? Kau pasti akan segera menderita. Tapi masih ada pilihan yang lain. Waktunya untuk wasabi. Master Brad, kau tidak apa-apa. Master Brad. Baiklah, sekarang semua orang pasti mengira kau sudah kehilangan akal. Tapi itu tidak cukup. Aku ingin memastikan bahwa bisnisnya hancur. Jadi, bagaimana kalau kita menaikkan gaji karyawannya? Dia pasti akan dapatkan habisat uang setelah melakukan. Baiklah, semua karyawanmu mendapatkan 10 kali lipat. Master Brad, ada apa denganmu? Tolong katakan sesuatu, Pak. Master. Kontrak baru. Tanda tahan di sekarang. Baru? Gaji karyawan. Semua gaji naik 10 kali lipat mulai hari ini. Dia pasti kehilangan akal sehatnya. Setiap kali harus membayar gaji kita, dia menangis. Selain itu, semua hanya boleh bekerja selama 4 jam sehari. Kadang berbingung-bingung, aku tidak bisa melihat isi rumahku. Masih ada lagi? Tidak mungkin. Sekali sebulan, para karyawan akan menerima bonus dan liburan. Master Brad, katakan saja kalau kami melakukan sesuatu yang salah. Jangan bermain-main seperti ini. Aku tidak mengerti. Ayo, sudah ternetangani saja. Hehehe, sempurna. Bisnismu akan hancur jika semua uangmu untuk karyawanmu. Hah? Kenapa banyak sekali? Berimu teratas malam ini. Sebuah toko dengan karyawan yang bekerja lebih keras daripada bosnya. Apa yang memotivasi karyawan Anda? Master Brad selalu menunjukkan dia adalah bos yang peduli pada kami. Karena itulah kami harus bekerja lebih keras. Hah? Tunggu sebentar. Oh. Oh. Selamat datang di tempat cukur, Master Brad. Terima kasih sudah datang. Kau boleh membeli gaya rambut apa saja yang kau suka dan kami akan segera melayanimu. Terima kasih. Pelayanan mereka memang yang terbaik. Tempat menyenangkan untuk bekerja. Campur, campur, campur. Campur, campur, campur. Campur, campur, campur. Apa ada keluhan tentang bekerja di tempat cukur, Brad? Aku tidak bisa bicara sekarang. Aku harus bekerja. Aku mau membuat seribu kaleng krim sebelum hari ini berakhir. Selamat datang di tempat cukur, Master Brad. Silahkan masuk. Aku belum senang melihat kerja keras seperti itu dalam hidupku. Tidak mungkin. Aku berusaha membuat Brad bangkrut, tapi malah membuat semua orang senang. Tidak ada waktu untuk ini. Brad, kurangi semua hargamu sebesar 50%. Harga cukur rambut kini dikurangi 50%. Ya, bos, kita tidak sudah hilang akal. Sudah lama aku ingin ke sini, tapi tidak sanggup membayar sampai hari ini. Kau membuat mimpi perempuan tua jadi terwujud. Dulu aku menyuruh anak-anakku memotong rambut sendiri untuk menghemat biaya, tapi sekarang rambut mereka dipotong oleh seorang profesional. Master Brad, saya sering. Sepertinya tempat cukup Brad yang pernah sepopuler ini. Kebaikan hatinya menjadi terkenal di seluruh kota. Seharusnya itu dia bangkrut, tapi malas baliknya. Benar-benar menyebalkan. Ini yang akan kulakukan. Menyuruhnya membuang semua yang dia suka. Brad, ambil kunci mobilmu dan buang semuanya. Oh, terima kasih. Terima kasih atas sumbanganmu yang baik hati. Kami akan mengajak anak-anak yatim berpiknik. Terima kasih atas mobil-mobilmu. Aku bisa mengambil lebih dari hidupmu. Brad, kau akan membuang akte rumahmu ini. Sebagai wali kota Bakery Town, aku berterima kasih padamu. Rumahmu akan menjadi panti werda yang sangat indah. Terima kasih, Brad. Kau benar-benar orang yang baik hati. Hatiku jadi terharu. Kenapa aku tidak bisa menang? Dia malah menjadi semakin lebih baik. Ini tidak adil. Waktunya melakukan yang paling luar biasa. Buang semua uang yang kau dapatkan. Pahlawan Bakery Town yang sejati. Kepedulianmu menjadi inspirasi bagi kami. Dengan ini aku angkat kau sebagai kesatria. Aku dengar hanya 100 tahun sekali ada roti yang diangkat jinseng ini. Menurut tidak ada yang lebih pantas menerimanya. Sekarang patung pahlawan kita akan dibuka. Semua kekayaannya disumbangkan. Roti paling peduli di seluruh dunia. Namanya akan masuk ke dalam buku sejarah sepanjang masa. Mereka membuat patungnya dari umas. Baiklah, Brad. Kurasa kau harus melakukan cara yang terakhir. Terima kasih. Brad, kau akan pergi mengambil akte bisnismu dan pergi keluar dan memberikannya pada aku. Tempat Cukur Brad akan segera jadi milikku. Tempat Cukur Brad gini menjadi milik buat Tato Chief. Kepalaku, apa yang terjadi? Master Brad! Master Brad! Master Brad! Hei, hadapan dengan kalian. Turunkan aku. Ini membuat pembungkus sakit. Hei, aku akan menuntut kalian semua. Hentikan pemeriahan ini. Hentikan, hentikan. Hentikan, turunkan aku. Hentikan, setahun kemudian. Ibu, patung besar apa itu? Itu adalah pahlawan bakery town, sayang. Namanya Brad. Mungkin kau akan tumbuh menjadi seorang pahlawan dan menjadi hati yang baik. Semua orang menyayangi Brad. Tato Chief sangat menyukainya sampai dia menyemin patungnya secara cuma-cuma. Wow, orang yang luar biasa. Kalau sudah besar, aku mau seperti Master Brad. Boleh kan, Bu? Sampai saja, sayang. Potato Chief dan Sosis Lihat, Pak. Ada permainan baru. Apa yang membuatmu mengirapakan perkaraan? Kenapa kau tidak memberitahuku mereka punya WGC? Kena kau. Kena kau. Apa itu? Apa itu? Aku belum pernah lihat skor seperti itu sejak Muhammad Bradley. Sembilan ratus poin. Dia memang idol aku. Itu bukan apa-apa. Dulu ketika masih muda, aku biasa mendapatkan kemarin dari seribu. Itu hanya bualanmu saja. Aku sudah melihat roti lain yang lebih hebat. Memang apa yang karung tepung ketang seperti kau ketahui tentang permainan, ha? Apa? Aku adalah mantan juara tinju kelas goreng. Kau tahu itu? Apa? Tinju? Kau tidak percaya padaku? Aku berani bertarung mobilku bahwa nilai fukulanku lebih tinggi darimu. Baik. Tapi tidak boleh diambil kembali, ya? Tentu saja tidak. Tapi kalau aku menang, aku boleh mengambil anggota stafmu yang mana saja. Boleh, ya? Itu berarti salah satu dari kita. Bagaimana kalau ini berarti Papo Tato Chip menginginkan aku kembali? Master Brad, aku harus bertanya. Bukankah taruhan ini terlalu riskan? Aku rasa Papo Tato Chip mengincarku. Tidak usah khawatir. Aku masih roti yang sama yang dapat seribu poin. Hanya ada seorang pemenang di sini. Ijinkan aku ikut. Lihatlah tornado, gerak! Aku tidak tahu kau menampil seorang tornado itu. Master Brad, kita tidak boleh mengejeknya. Bagaimana kalau dia melakukannya padamu? Akhirnya aku bisa menunjukkan pada mereka semua. Lihat dan saksikan. Sekarang waktunya adonan yang memukul. Hantaman kulit roti! Master Brad, kau baik-baik saja. Berapa skorku? Skornya hanya satu. Tak bisa aku. Sekarang siapa dari kalian yang aku bawa? Tolong, jangan aku. Siapa yang perlu kau? Walaupun aku memang perlu kasir yang baru. Tidak apa. Dia terlalu mengingatkan aku pada ibuku. Baiklah, aku akan mengambilmu. Apa? Kau tidak boleh mengambil sosis. Tolong! Sosis adalah sahabat terbaikku di dunia. Kesepakatan adalah kesepakatan. Sosis! Sekarang kau adalah milikku. Sosis! Mulai sekarang, disinilah tempatmu bekerja. Jangan coba-coba melarikan diri. Aku jadi lapar setelah pertunjukan tadi. Aku rasa aku bisa makan pizza ini semuanya. Apa? Kau juga lapar? Kau mau? Ayo ambil. Aku kenyang sekali. Aku mau tidur sebentar. Sebentar kau bersih-bersih di sini. Aku tidak mau ada debu setitik pun. Tidur yang nyenyak. Apa yang aku lihat ini? Aku belum pernah melihat sebersih ini. Lumayan, nak. Ambil ini. Aku juga bisa memberimu imbalan. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu berapa harga ini? Kau bakal tidak sebanding dengan separuh harga bantal kursi ini. Jangan pernah menyentuhnya. Oh, bantal kursi sayangku. Bola lampu temanku yang suka berubah-berubah. Apa aku yang harus melakukan semuanya? Hampir saja semua berantakan. Ya? Aku menarik kembali semua apa yang kukatakan. Sekarang itu tempat tidurmu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Wasabi, Nato, tahu keras. Sekarang bagaimana aku bisa terlihat sebagai hidangan penutup yang lansai? Maafkan aku, maafkan aku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Jika kau merusak rambutku lagi, aku akan penutup. Baiklah. SOS kau bisa melakukannya. Pilihan apa yang kau punya? Semua milikmu. Penampilanmu sudah lengkap. Wah, aku memang lezat. Kenapa aku tidak melakukan ini saja daripada kotak bento itu? Mulai sekarang, aku akan menjadi pelanggan setiamu. Ini, silakan. Kau harus makan sesuatu. Jika aku memikirkan bagaimana penderitaan sosis bersama potatun chip yang kejam itu, bagaimana aku bisa makan? Aku istilahnya cukup dulu sedikit. Tidak, semua ini karena kau Master Bread. Kau bilang kau sangat kuat. Satu poin. Nenekku bisa menyampu lantai denganmu. Jangan ganggu aku. Jangan tunjukkan wajahmu sampai kau kembalikan sosisku. Ya ampun. Panggil para medis. Ini. Itu dia. Cepat. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menyusul mereka. Kau harus makan. Apa kau tidak mau jadi sosis yang gemuk? Apa tidak ada cara lain lagi? Hei, sosis. Bagaimana kalau bermain tangkapan? Ayo. Aku berjanji ini pasti akan menyenangkan. Ayo. Ambil. Aku rasa ada yang patah. Aku kangen sahabatmu. Apa itu? Sosis. Sosis. Aku sangat kehilanganmu. Jangan sampai kita terpisah lagi. Geli. Kurasa kehidupan sudah berakhir. Teman memang terlalu dibesar-besarkan. Siapa yang perlu mereka? Hei, 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 hei.